Assalamualaikum, hello teman-teman, jumpa lagi di channel Kuban Kreatif Di video kali ini, Kuban bakal ngebahas tentang cara menghapus akun Shopee yang kita miliki Buat kamu yang lagi nyari tau dan pengen tau caranya gimana, tonton video ini sampai habis ya Eits, yang belum subscribe, subscribe dulu dong channel Kuban Kreatif Biar gak ketinggalan kalau Kuban update video-video lainnya Oke, let's go! Jadi gini teman-teman, banyak alasan kenapa kita mau menghapus akun Shopee Di antaranya, mungkin kita mau mengubah username akun saat ini Tetapi tidak bisa, karena emang tidak bisa diganti setelah kita ubah sekali Atau juga kita pengen bikin akun baru yang fokus untuk jualan dengan nomor HP Dan email yang ternyata udah pernah didaftarin Atau juga kita emang pengen hapus aja gitu Pertanyaannya, bisakah kita menghapus akun Shopee? Jawabannya adalah bisa Untuk menghapus akun Shopee, kita perlu masuk ke akun yang pengen kita hapus Menggunakan aplikasi Shopee Harus via aplikasi Shopee ya teman-teman Tidak bisa via komputer atau web browser di HP Kalau kita pakai web browser atau komputer, dijamin tidak bakal nemu pilihan hapus akun Setelah masuk di aplikasi seperti ini teman-teman Langkah selanjutnya adalah kita pilih menu saya di pojok kanan bawah ini ya Menu saya, kemudian kita bisa ke bawah lagi pengaturan akun Nah disini kita akan masuk ke menu pengaturan akun Dari pengaturan akun ini Pilihan paling bawah di atas logout itu adalah ajukan penghapusan akun Nah ini yang akan kita klik nanti teman-teman Dan menu ini hanya bisa kita temukan kalau kita buka di aplikasi Shopee Tidak bisa lewat komputer atau web browser di HP sekalipun Langkah selanjutnya kita ajukan penghapusan akun ini Perlu diketahui teman-teman sebelum kita ajukan penghapusan akun Itu banyak sekali persyaratannya ya Nih informasi pentingnya Kalau ini Shopee ya masih tersisa akan hangus ya Terus ada akun Anda tidak boleh memiliki pesanan yang belum terselesaikan Setelah akun Anda berhasil dihapus Shopee tetap menyimpan untuk audit Setelah akun Anda dihapus Anda tidak dapat meluat riwayat Shopee berhak untuk menolak pengajuan Anda terhadap pembuatan akun yang berikutnya Patut dicatat ya teman-teman Jadi kalau kita punya akun saat ini pengen kita hapus Pastikan tidak ada pesanan Baik itu pembelian ataupun penjualan yang belum terselesaikan Entah itu masih diproses, entah itu masih dalam pengiriman Kalau masih ada yang seperti itu Tidak bisa mengajukan penghapusan akun Shopee kita Dan setelah akun ini dihapus Kita tidak bisa melihat riwayat transaksi Ataupun melihat isi dan riwayat yang ada di akun kita yang sudah dihapus nantinya Jadi pastikan kamu benar-benar yakin kalau ingin menghapus akun Shopee ini ya Kemudian setelah kita yakin kita klik lanjut Kalau sudah lanjut seperti ini nanti Shopee akan memberikan kode verifikasi ataupun OTP ya Nanti kita akan mendapatkan SMS seperti ini Dan kita masukkan kode OTPnya 036356 Oke 036356 kita tulis ya 036356 kita masuk lanjut Dan kita langsung masuk ke menu seperti ini Nah kita pilih alasan Alasannya kalau kita ingin aman Alasan yang saya sarankan adalah saya ingin mengubah username Nah ini adalah alasan yang aman ya Alasan lainnya juga boleh sih sebenarnya sih Terus ini untuk memberikan informasi detail boleh diisi Boleh enggak ya Kalau enggak pun enggak masalah Nanti prosesnya bisa tetap berjalan Terus kita isikan alamat email kita Kalau belum ada alamat email yang terdaftar Kita tuliskan alamat email kita Nah lalu kita centang kotak saya setuju dengan syarat dan ketentuan untuk penghapusan akun Langsung kita kirimkan Nah disini adalah persetujuan akhir Kalau kita memang yakin ya konfirmasi Kalau enggak ya batalkan Oke akun Anda telah dihapus dan akun kita sudah hapus Sudah tidak terdaftar lagi di Shopee Nomor HPnya bisa didaftarkan lagi di Shopee dengan akun baru Emailnya juga Kalau udah terdaftar bisa didaftarin lagi Untuk membuat akun baru Begitu teman-teman caranya mudah kan Oke sekian video kali ini Silahkan like kalau kamu suka Share jika video ini bermanfaat Kalau ada pertanyaan komen-komen di kolom komentar juga boleh Ntar gue baru sempetin jawab deh Dan yang pasti Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini Dan selalu dukung channel Kuban Kreatif Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuban Kreatif Mari berbagi kebaikan